Halo Sobat Energi Indonesia, perkenalkan nama saya Regina Martalia, saya dari Universitas London School of Public Relations, kelas IR222SP. Di episode kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai energi baru terbarukan, atau disingkat juga dengan EBT, tentang pembangunan EBT di Indonesia, dan tantangannya secara umum. Untuk mendapatkan sedikit bayangan mengenai seberapa besarnya pembangunan EBT yang ada di Indonesia, yuk kita lihat data kapasitas terpasang pembangkit EBT per pulau yang tersebar di seluruh Indonesia pada tahun 2019 berikut ini. Untuk di Pulau Sumatera, total pembangkit listrik dari EBT ada sekitar 4.323 MW. Sedangkan di Pulau Kalimantan, terdapat sekitar 346 MW total kapasitas pembangkit dari EBT. Untuk di Pulau Sulawesi, totalnya ada sekitar 1.251 kapasitas terpasang dari pembangkit EBT. Untuk Maluku, baru terdapat total 53 MW kapasitas terpasang dari EBT. Untuk Jawa, Bali, total kapasitas terpasang cukup besar, yaitu sekitar 4.325 MW. Sehingga total kapasitas terpasang pembangkit listrik dari EBT baik off-grade maupun on-grade adalah sekitar 10,3 MW. Atau 14,8% total dari kapasitas terpasang PLTA di Indonesia. Well, 10,3 MW jika kita bandingkan dengan total potensi EBT yang Indonesia miliki, yaitu sebesar 420 MW, maka dapat dikatakan bahwa pemanfaatan EBT di Indonesia saat ini masih minim. Hmm, kira-kira mengapa demikian ya? Apa sebenarnya yang menjadi penghambat dan tantangan dari EBT di Indonesia? Nah, sobat energi, ternyata pemanfaatan EBT di Indonesia itu tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Meskipun potensi yang kita miliki cukup besar, masih banyak tantangan-tantangan yang harus diselesaikan. Berdasarkan isu yang beredar, terdapat sejumlah isu yang perlu mendapat perhatian dan menjadi pertimbangan pada saat menyusun kebijakan dalam rangka mempercepat pemanfaatan EBT di Indonesia. Di antaranya, yaitu harga masih mahal jika dibandingkan listrik yang bersumber dari listrik energi fosil dibandingkan dengan EBT, harga listrik yang berasal dari pembangkit EBT masih relatif lebih mahal. Di sisi lain, di negara kita yang tercinta ini, meskipun pengadaan listriknya didominasi pembangkit konfesional yang relatif murah, masih terdapat golongan masyarakat yang disubsidi pemerintah. Untuk bisa mendapatkan listriknya itu, mereka saudara-saudara kita yang daya mampu belinya masih rendah. Oleh karena itu, tarif EBT di Indonesia saat ini belum ditetapkan sesuai dengan keekonomian suatu proyek pembangkitannya. Untuk itu, diperlukan suatu kebijakan yang dapat mendorong harga EBT yang bisa sesuai dengan keekonomian untuk dapat menarik lebih banyak investor. Namun, di lain hal, bagaimana membuat kebijakan ini agar tidak menjadi beban negara? Salah satunya, untuk membuat EBT lebih bersaing, sektor pengembangan EBT ini idealnya harus diberi insentif yang lebih. Misalnya, fit-in tarif atau pemberian fiskal insentif dengan durasi lebih panjang dan persyaratan yang lebih mudah. Selanjutnya, market yang belum terbentuk. Karena pembangkit EBT masih cenderung baru di Indonesia dan perkembangannya yang cukup lambat, maka pasar EBT di Indonesia masih belum terbentuk dengan baik. Sehingga, belum banyak pemain-pemain di sektor EBT di Indonesia. Sedangkan bagaimana disebutkan dalam teori ekonomi kompetitif, bahwa semakin banyak pemain dalam suatu sektor, maka akan terbentuk suatu pasar yang matang yang menghasilkan harga yang kompetitif. Salah satu kegiatan yang dapat membentuk market EBT di Indonesia adalah dengan mengembangkan industri teknologi EBT di Indonesia. Pembangunan industri untuk komponen EBT dalam negeri ini masih sangat kurang. Sedangkan peningkatan industri dalam negeri sangat penting untuk mendorong pembangunan EBT yang berkelanjutan. Kalau nantinya Indonesia sudah bisa memproduksi sendiri teknologi dan komponen lainnya yang dibutuhkan dalam pembangkitan EBT, maka dipastikan pembangunan EBT tidak lagi mahal seperti sekarang. Dan karenanya EBT dapat dibangun secara masif. Untuk itu mari kita dukung pembangunan industri teknologi EBT dalam negeri. Selanjutnya, bank-bank lokal yang belum benar-benar memahami bisnis EBT di Indonesia. Setelah banyak pengusaha pembangkit energi lokal yang berusaha merambah bisnis EBT, dan para developer lokal ini pada umumnya mengandalkan pinjaman dana dari bank lokal pula. Namun spiritnya masih banyak bank-bank lokal yang belum memahami benar mengapa usaha di bidang EBT ini baik, sehingga mereka cenderung menilai bahwa proyek EBT beresiko tinggi. Akhirnya, bank-bank lokal masih enggan memberikan pinjaman dana atau loan kepada para developer lokal tersebut. Dengan adanya sosialisasi sharing knowledge mengenai bisnis EBT kepada bank-bank lokal tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan mereka terhadap bisnis di sektor EBT Indonesia, dan pada akhirnya dapat memperlancar proses peminjaman dana kepada developer-developer lokal kita. Selanjutnya, jaringan listrik di Indonesia yang belum mendukung EBT. Seperti yang sudah saya sampaikan di video EBT sebelumnya, bahwa salah satu sifat yang membuat listrik dari EBT ini berbeda adalah sifatnya yang intermittent. Sifat intermittent ini diberikan oleh beberapa pembangkit seperti PLT Surya dan PLT Baling. Karena sifat yang intermittent ini, maka seringkali kestabilan tegangan-tegangan transmisi listrik yang diberikan oleh PLN terganggu. Karena grid kita saat ini masih belum siap untuk menghadapi sifat intermittent tadi. Mungkin kini sudah saatnya kita menggunakan apa yang disebut dengan smart grid. Agar smart grid sistem klistikan tidak terganggu dengan sifat intermittent tadi. Dan juga tidak kalah pentingnya pembangunan interkoneksi jaringan yang saling terhubung antara pulau di Indonesia. Supaya suplai demand management listrik di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan juga meningkatkan kestabilan jaringan listriknya. Nah, Sobat Energi Indonesia, Kalau menurut kalian, apa sih solusi untuk Indonesia agar pembangunan EBT-nya dapat berkembang dengan positif dan Indonesia dapat menjadi negara yang lebih bersih, lebih hijau, dan memiliki pembangunan yang berkelanjutan di kedepannya. Tunggu ya ide-ide kalian di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih untuk menonton channel ini dan jangan lupa subscribe ya karena akan ada banyak konten yang lebih menarik mengenai sektor energi di Indonesia kedepannya. Sampai jumpa!